KUNCI SEHAT Peptisida maupun memasang perangkap tikus. Namun, tahukah Anda, ada beberapa bahan rumahan yang dapat Anda manfaatkan untuk membasmi tikus? Berikut kunci saya telah merangkum dari berbagai sumber 9 bahan alami pengusir tikus. 1. Mengkudu Bahan alami pertama yang dapat mengusir tikus adalah buah mengkudu. Tanaman yang biasanya digunakan dalam berbagai campuran obat-obatan tradisional ini ternyata juga dapat dipakai untuk membasmi tikus di rumah. Untuk mengusir tikus, Anda dapat mencampurkan buah mengkudu yang sudah dihaluskan dengan air, lalu disemprotkan ke beberapa area yang banyak didatangi tikus. Selain itu, Anda bisa memotong atau mengiris buah mengkudu, lalu menempatkannya pada celah atau sudut ruangan yang sering didatangi oleh tikus. 2. Bawang bombay Bawang bombay tak hanya digunakan untuk bahan masakan di dapur saja, tapi juga bisa untuk mengusir tikus. Hal ini karena tikus tidak menyukai bau bawang bombay yang sangat penyengat. Anda bisa menggunakan bawang bombay yang sudah diiris dengan meletakkannya di sekitar lubang kecil maupun celah lainnya. Setelah bawang bombay membusuk, Anda bisa menggantinya dengan yang baru. 3. Bawang putih Selain bawang bombay, bawang putih juga dapat dijadikan bahan alami untuk mengusir tikus yang kerap mengganggu di dalam rumah. Meski kedua bawang ini memiliki jenis dan bentuk berbeda, tapi keduanya memiliki aroma yang sama, sehingga dapat membahas mitik tikus di rumah. Untuk menggunakannya, Anda cukup mencampurkan bawang putih yang sudah dihaluskan dengan air, lalu semprotkan ke area yang sering menjadi sarang tikus. 4. Cabai Selain menjadi bumbu masak yang sering Anda gunakan, cabai adalah bahan alami selanjutnya yang dapat mengusir tikus. Caranya adalah dengan menyemprotkan larutan air yang sudah dicampur dengan cabai yang sudah dihaluskan. Atau Anda juga bisa menamburkan bubuk cabai pada area celah yang biasa dimasuki oleh tikus. 5. Lada Hitam Bahan alami selanjutnya untuk mengusir tikus di rumah adalah lada hitam. Lada hitam memiliki kandungan kimia yang berbahaya, bahkan beracun bagi tikus. Kandungan kimia tersebut bisa membuat tikus menjadi iritasi dan tak nyaman. Cara menggunakannya, Anda bisa menggiling ke sarada hitam, lalu tebarkan ke area yang menjadi sarang tikus. 6. Minyak Peppermint Ternyata, tikus tidak menyukai aroma minyak peppermint yang dianggap manusia mempunyai aroma yang menyegarkan. Untuk mengusir tikus, Anda bisa mencelupkan kapas ke dalam minyak peppermint. Kemudian, tempatkan kapas-kapas tersebut di beberapa lubang kecil di dalam rumah. 7. Minyak Kayu Putih Minyak Kayu Putih juga bisa digunakan untuk mengusir tikus. Hal itu karena minyak kayu putih memiliki bau yang sangat tidak disukai oleh tikus. Anda dapat menggunakan larutan minyak kayu putih dengan konsentrasi 5%, lalu semprotkan ke tempat-tempat yang menjadi sarang tikus. 8. Ampas teh Cara mudah lainnya untuk mengusir tikus yaitu dengan menggunakan ampas teh. Ampas teh bisa merusak pernapasan tikus ketika terhirup atau dimakan. Untuk mengusir tikus dengan bahan alami ini, Anda dapat meletakkan ampas teh di tempat-tempat tikus bersarang. Hal itu akan membuat indera penciuman tikus menjadi rusak sehingga tikus tidak akan datang lagi ke rumah Anda. 9. Daun Salam Aroma dari daun salam ternyata dapat menarik perhatian tikus dan akan menganggap ia sebagai makanan. Padahal ketika daun salam tersebut dimakan, tikus akan dapat tersedak dan akhirnya akan mati. Caranya Anda bisa meletakkan daun salam di sudut rumah atau jalur yang biasa dilalui oleh tikus. Itulah beberapa bahan alami yang dapat mengusir tikus dari rumah. Selain menggunakan bahan-bahan alami tersebut, ada baiknya Anda juga merapikan ruangan agar meminimalisir tikus dapat bersarang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Salam kunci sehat! Terima kasih telah menonton!